Hai Sobat Dong Hua, Tara Tatara, Merapat, Merapat, Barang Baru Masih Hangat, Alu Cerita Spirit Sword Sovereign Season 5, Subscribe dan Like-nya ya, yuk langsung saja kita gaskan. Di dalam Ling Feng Tang Hall, Li Ling Feng duduk di atas tahta dan menatap Cu Sing Yun sambil tersenyum, tetapi tidak berbicara. Cu Sing Yun berdiri kosong dengan Li Yer di tengah aula. Pada saat ini, dia masih tidak tahu tujuan dari Li Yer menyeretnya ke sini. Sementara Cu Sing Yun mengamati orang lain, yang lain juga mengamati Cu Sing Yun, terutama orang tua Li Yer, yang menganggapnya sangat serius. Sehubungan dengan Li Ling Feng, Cu Sing Yun mempertahankan rasa hormat yang cukup, tetapi dia tidak takut padanya. Jika dia benar-benar bertarung, Li Ling Feng mungkin bukan lawannya. Oleh karena itu, Cu Sing Yun tidak akan gugup, juga tidak akan malu. Tidak rendah hati dan rendah hati, dia mengepalkan tinjunya ke Li Ling Feng, dan Cu Sing Yun berkata dengan keras, aku tidak tahu apa yang terjadi pada kaisar pedang Ling Feng yang mencariku. Sambil memicinkan matanya, Li Ling Feng berkata dengan acuh-ta'acuh, saya mendengar bahwa Anda telah berjalan sangat dekat dengan Yer baru-baru ini, apakah Anda menyukainya? Menghadapi pertanyaan Li Ling Feng, Cu Sing Yun mengerutkan keningnya. Pertanyaan ini agak kabur. Jika dia menyukainya, dia pasti menyukainya, tetapi ada banyak jenis suka. Dalam perenungan, Cu Sing Yun mempertimbangkan kata itu dengan hati-hati, dan kemudian berkata. Seorang gadis cantik seperti Yer, tidak peduli pria, wanita dan anak-anak, akan menyukainya. Saya tentu saja tidak terkecuali. Arti dalam kata-kata Cu Sing Yun sangat sederhana, dia menyukai Li Yer, tetapi jenis suka ini sama dengan laki-laki, perempuan dan anak-anak lain seperti Li Yer, seperti jenis yang lucu. Cu Sing Yun berkata begitu halus, takut menyakiti hati Li Yer. Jika Anda mengatakannya dengan kata-kata yang populer, itu adalah cintaku pada Li Yer, tetapi cinta saudara lelakiku untuk saudara perempuanku. Bayangkan jika Cu Sing Yun mengatakan itu secara langsung, apa yang akan membuat Li Yer terluka? Sebagai seorang goblin berusia seribu tahun, tentu saja, Li Ling Feng tidak dapat mendengar arti dari kata-kata Cu Sing Yun. Kecintaan Cu Sing Yun pada Li Yer sama sekali bukan cinta antara pria dan wanita, dan tidak mungkin untuk mencintai. Hasil ini jelas bukan yang diharapkan Li Ling Feng. Jika bakat seperti Cu Sing Yun dapat memasuki pintu keluarga Li, dia pasti dapat melipatgandakan kekuatan keluarga Li. Kekuatan keluarga Li adalah kekuatan Li Ling Feng. Jadi untuk Cu Sing Yun, Li Ling Feng bertekad untuk menang. Menghadapi posisi yang tidak jelas Cu Sing Yun, Li Ling Feng membuat keputusan secara instan, yaitu, dia bingung dan bingung. Sambil menyeringai, Li Ling Feng berkata, Kalian semua mundur, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada adik lelaki ini sendirian. Menghadapi perintah nenek Moyang, keluarga Li tentu saja tidak berani menentang, dan semua orang termasuk Li Yer mundur. Untuk sementara waktu, di dalam aula, hanya Cu Sing Yun dan Li Ling Feng yang tersisa. Setelah mencari-cari dengan kesadaran Tuhan dan memastikan bahwa tidak ada orang lain dalam jarak 100 meter dari daerah sekitarnya, Li Ling Feng tidak sabar untuk mengatakan, Jika saya berharap itu baik, apakah Anda telah mencapai tingkat persatuan antara manusia dan pedang? Mengangguk terus terang, Cu Sing Yun juga tahu bahwa kondisinya tidak bisa menyembunyikan orang lain, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan tuannya yang sebenarnya. Selama Anda melihatnya, Anda tahu apa kondisinya. Namun, apa yang tidak dimengerti Cu Sing Yun adalah bahwa Li Ling Feng bertanya apa artinya ini. Apakah dia tidak tahu bahwa ini tabu? Melihat ekspresi Cu Sing Yun yang tidak menyenangkan, Li Ling Feng tidak keberatan, dia meminta orang, dan posturnya masih sangat positif. Melihat Cu Sing Yun meminta maaf, Ling Feng Jian berkata, Saya tahu saya seharusnya tidak bertanya, tapi saya benar-benar terjebak pada level ini terlalu lama. Sudah ribuan tahun. Sambil menggelengkan kepalanya, Ling Feng Jian berkata, Tentu saja, aku tidak akan memaksamu, tetapi jika itu mungkin, aku harap kita bisa bertukar, selama kamu mau, selama aku punya, aku mau menukarnya. Terangguk dengan kepuasan, Cu Sing Yun tersenyum dalam hati, Jika Li Ling Feng benar-benar dipaksa, dia tidak akan takut, membuka blokir semua hal, silakan keluar dari lubang hitam, bagaimana dengan Ling Feng Jian Huang. Masih dalam hitungan detik. Namun, ketika datang ke pertukaran, Cu Sing Yun tidak bisa membantu, tetapi dia benar-benar memiliki apa yang diinginkannya, tetapi dia tidak tahu apakah Ling Feng Jian Huang benar-benar akan bertukar. Yang paling penting adalah apa yang disebut sungai dan danau tidak berharga. Yang disebut persatuan manusia pedang, pada kenyataannya, tidak ada yang maju, hanya perlu sedikit. Cu Sing Yun tidak keberatan memberikan bantuan ini, terutama jika pihak lain adalah leluhur Li Yer, rumah cinta dan wuksia, dia juga harus memberi tahunya triknya. Yang paling penting adalah bahwa sebagai pejuang, terutama pejuang biasa, pertukaran adalah satu-satunya saluran untuk promosi, dan itu adalah sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak. Cu Sing Yun dapat memiliki hari ini, semua tergantung pada apakah semua orang berkomunikasi, jadi dia tidak akan pernah menolak untuk bertukar. Berpikir tentang itu, Cu Sing Yun berkata, karena nenek moyang ingin bertukar, maka saya tidak munafik. Setelah jeda, Cu Sing Yun melanjutkan, Saya telah secara intensif meneliti 13 Sword of Bless, tetapi apa yang saya lihat hanyalah salinan aslinya. Jika leluhur dapat menggunakan 13 pedang asli angin. Sebelum kata-kata Cu Sing Yun selesai, Ling Feng Jian Huang melambaikan tangannya, dan sebuah buku emas dengan cahaya keemasan terbang ke arah Cu Sing Yun. Mencapai buku yang ditenun dari kawat emas, dan melihat dengan hati-hati. Dari atas ke bawah, buku itu ditulis dengan daftar besar karakter Bless 13 Sword. Sementara Cu Sing Yun mengambil buku di tangan, Ling Feng Jian berkata, Buklet ini milikmu. Sekarang katakan padaku bagaimana melakukannya untuk mencapai kesatuan pedang manusia sejati. Melihat Li Ling Feng diam-diam, Cu Sing Yun awalnya ingin mengatakan bahwa akan baik untuk meminjamkan buku itu padanya selama beberapa hari, tetapi dia tidak pernah memberikannya kepadanya. Tapi pikirkan itu, Cu Sing Yun masih mengerti Li Ling Feng. Masalah, macet selama lebih dari seribu tahun, siapapun yang akan menjadi gila. Dan begitu persatuan pedang manusia tercapai, kaisar pedang Ling Feng ini sudah cukup untuk menjadi kaisar bela diri tertinggi dan penguasa dunia. Kekuatan keluarga Li akan sangat meningkat. Yang paling penting adalah bahwa kesatuan manusia dan pedang adalah salah satu prasyarat untuk pencapaian kaisar. Dibandingkan dengan pencapaian kaisar, segala sesuatu di luar tubuh hanyalah sampah. Belum lagi bahwa Cu Sing Yun hanya menginginkan buku asli ilmu pedang dasar. Bahkan jika dia menginginkan seluruh set buku asli ilmu pedang ledakan, kaisar pedang Ling Feng tidak akan pernah ambiku. Menempatkan buku emas asli dari 13 pedang angin ke dalam pelukannya, Cu Sing Yun berkata dengan puas, sebenarnya, kesatuan pedang manusia sangat sederhana, selama Anda berkonsentrasi pada latihan keras, tidak ada jalan pintas. Dengan mengernyit pada Cu Sing Yun, Li Ling Feng berkata dengan tidak senang, saya tahu apa yang Anda katakan, dan saya telah berlatih keras, tetapi setelah ribuan tahun berlalu, saya masih tidak dapat mencapai kesatuan pedang, yang lagi-lagi kenapa. Sambil menggelengkan kepalanya, Cu Sing Yun berkata, kamu mengatakan kamu berlatih keras, tetapi jika kamu memperhatikan, apakah kamu yakin kamu memperhatikan? Kata-kata Cu Sing Yun jelas tidak baik. Li Ling Feng berkata dengan cemas, jika Anda pikir saya tidak memberi cukup, saya bisa memberi Anda semua yang saya bisa, bahkan jika Anda berbicara, tetapi dalam hal apapun, saya harap Anda akan memberi tahu saya kiatnya secara langsung. Menghadapi pertanyaan Li Ling Feng, Cu Sing Yun berkata dengan bijaksana, mengapa Ling Feng Jian Huang mengatakan ini? Apakah Anda pikir saya penjahat Cu Sing Yun yang tak pernah puas? Saya tidak punya trik di sini, hanya berkonsentrasi pada kerja keras, Anda hanya tidak cukup berkonsentrasi. Jika saya tidak cukup berkonsentrasi, bagaimana saya bisa menjadi seorang kaisar pedang? Apakah Anda menghina iki saya? Li Ling Feng sedikit marah. Menghadapi Li Ling Feng yang marah, Cu Sing Yun tidak tergerak dan menggelengkan kepalanya, mengatakan, kesatuan pedang manusia tidak ada hubungannya dengan dunia. Selama Anda berkonsentrasi pada budidaya keras, roh-roh juga dapat menyatukan pedang manusia. Apa maksudmu? Ya. Kata-kata Cu Sing Yun membuat Li Ling Feng tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pemahamannya tentang kerja keras. Li Ling Feng, yang lahir dalam praktik ledakan kendo, mencapai posisi kaisar Wu berdasarkan Li Ling Feng sembilan pedang. Li Ling Feng selalu menjadi jenius di benak ribuan orang, seorang pahlawan, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia bukan jenius sejati. Dia bisa memiliki kekuatan yang dia miliki saat ini, dan dia telah bekerja keras untuk mengolahnya. Selama ribuan tahun, Li Ling Feng memiliki persyaratan yang sangat ketat pada dirinya sendiri dan berlatih sangat keras, tetapi meski begitu, dia masih jauh dari kesatuan pedang. Tapi sekarang, Cu Sing Yun memberitahunya bahwa dia belum cukup perhatian, yang tidak bisa dia terima. Tidak lagi bergesekan dengan kaisar pedang Ling Feng, Cu Sing Yun berkata datar, singkatnya, letakkan bidang kultivasi Anda, letakkan budidaya niat pedang Anda, letakkan semuanya. Hanya dengan berkonsentrasi pada satu, Anda dapat mencapai puncak. Apa? Ini? Melihat Cu Sing Yun dengan ngeri, Li Ling Feng berdiri dengan ganas, dengan pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya. Untuk waktu yang lama, pemahaman Li Ling Feng tentang konsentrasi adalah apa artinya fokus pada kendo, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa jika kita ingin orang bersatu dengan pedang, kita harus berkonsentrasi pada level ini. Melihat mata Li Ling Feng yang tercengang, Cu Sing Yun berkata, biarkan semuanya turun, mundur selama 10 tahun, dan hanya berlatih 9 pedang Ling Feng Anda, Anda pasti akan mencapai ranah persatuan pedang. Meskipun belum diverifikasi, Li Ling Feng hanya berpikir sedikit, dan tahu bahwa Cu Sing Yun benar. Antara dia dan Cu Sing Yun, kesenjangan dalam pemahaman terletak pada pemahaman kata konsentrasi. Dengan pukulan penuh hormat, Li Ling Feng berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih atas saran Anda. Jika bukan karena Anda, saya tidak ingin melangkah ke dalam kesatuan manusia dan pedang dalam hidup saya. Dengan lambayan tangannya, Cu Sing Yun berkata, tidak perlu berterima kasih padaku, itu hanya pertukaran, kamu harus mendapatkan sesuatu jika kamu memberi. Mengambil kepalan lagi, Li Ling Feng berkata, aku tidak akan banyak bicara jika aku berterima kasih. Di masa depan, kamu bisa masuk dan keluar dari perpustakaan Ling Feng Tang sesuka hati, dan kamu bisa membaca semua buku di dalamnya. Setelah memberi si Ely, Li Ling Feng berencana untuk berbalik dan pergi, mulai mundur sesegera mungkin, dan berbaris menuju kesatuan pedang. Karena yang lain memberi hadiah tambahan, tentu saja Cu Sing Yun tidak bisa acuh tak acuh. Melihat Li Ling Feng ingin pergi, Cu Sing Yun berkata, saya tidak tahu Ling Feng Jian Huang, bagaimana Anda memahami apa yang disebut asketisme. Mendengar suara Cu Sing Yun, Ling Feng Jian Huang berhenti, dan setelah berpikir sebentar, dia menjawab, yang disebut budidaya keras berarti budidaya keras, apa artinya? Sambil menggelengkan kepalanya, Cu Sing Yun bertanya, apa tingkat kerja kerasnya? Ini, dihadapkan dengan pertanyaan Cu Sing Yun, Ling Feng Jian Huang bingung. Asketisme hanyalah kata sifat, bagaimana bisa diukur. Melihat tatapan Ling Feng Jian Huang yang tertegun, Cu Sing Yun berkata, karena kamu memberiku hadiah tambahan, maka aku juga menjelaskan beberapa kalimat sebagai balasan. Yang disebut konsentrasi adalah berlatih satu set ilmu pedang dengan satu pikiran. Praktek pertapaan yang disebut adalah waktu yang diperlukan untuk tidur dan makan, semua waktu dihabiskan untuk budidaya. Selama Anda terjaga, Anda harus berlatih pedang. Anda tidak dapat terganggu oleh satu menit dan satu detik. Tidak ada yang lain dalam hidup Anda kecuali pedang. Seperti disambar petir, tubuh Li Ling Feng menjadi sangat kaku, dan aku tidak pernah menyangka apa yang disebut praktek pertapaan berarti ini. Tunggu. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, mata Li Ling Feng melebar, dan dia menatap Cu Sing Yun dengan ragu, bukankah negara yang sedang Anda bicarakan tentang cara biksu berkultifasi. Mengangguk dengan gembira, Cu Sing Yun tersenyum dan berkata, ya awalnya, apakah ada masalah? Ini. Menghadapi pertanyaan Cu Sing Yun, Li Ling Feng terdiam. Sejak zaman kuno, hanya ada sedikit biksu pahit, tetapi tanpa kecuali, biksu pahit telah mencapai kondisi kesatuan pedang dan manusia. Dengan acuh-ta'acuh mengangkat bahunya, Cu Sing Yun berkata, tentu saja, Anda dapat melakukannya tanpa kerja keras, selama Anda mempertahankan konsentrasi absolut, dan Anda dapat mencapai kesatuan pedang dan pedang selama 100 tahun. Hanya metode penanaman beku yang pahit yang dapat membuat Anda mencapai keadaan persatuan pedang dan manusia hanya dalam waktu 10 tahun atau lebih. Kata-kata Cu Sing Yun membuat Li Ling Feng benar-benar percaya semua yang dikatakan Cu Sing Yun. Metode beku asketik memang cukup untuk menumbuhkan kesatuan pedang, tetapi dia tidak memikirkannya sebelumnya. Kehidupan seorang beku yang pahit tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, Li Ling Feng bertanya pada dirinya sendiri, ketekunan dalam jangka pendek tidak apa-apa, tetapi jika dia terus berlatih seperti ini selamanya, akan lebih baik mati. Menyeka keringat di dahinya, Li Ling Feng tidak bisa membantu tetapi bersyukur bahwa dia tidak pelit, kalau tidak Cu Sing Yun tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu, lalu berapa banyak jalan memutar yang akan dia ambil dan berapa banyak waktu yang akan dia habiskan. Yang disebut curang itu tidak ada artinya bagi Li Ling Feng. Mulai sekarang, mata Li Ling Feng hanya akan melihat tahta kaisar, tentu saja hal-hal dasar itu tidak akan ada di hati saya. Hanya saja keluarga itu terlalu besar, dan tidak baik tidak memiliki aturan, sehingga telah membentuk perpustakaan dan serangkaian sistem. Kali ini, Li Ling Feng tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi menarik Cu Sing Yun untuk mengobrol sepanjang hari, dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada kelalaian sebelum akhirnya pergi dengan puas. Setelah meninggalkan Li Ling Feng hole, Cu Sing Yun kembali ke halaman kecilnya untuk pertama kalinya. Setelah memasuki kamar, Cu Sing Yun mengeluarkan buku kawat emas dan menenunnya. Alasan untuk meminta Li Ling Feng untuk volume aslinya adalah karena Cu Sing Yun selalu merasa bahwa rangkaian ilmu pedang ini tidak sesederhana itu. Tapi buku kapi itu hanya salinannya saja, walaupun karakter dan gambarnya pada dasarnya tidak rusak, banyak detail yang harus diabaikan. Di atas kendo, perbedaannya sangat kecil, dan kesalahannya ribuan mil, jika bukan yang asli, kesalahannya selalu terlalu besar. Dengan hati-hati melihat ketiga belas buku pedang bles ini, tetapi setelah membacanya lagi, tidak ada yang ditemukan. Mungkinkah buku ini menjadi yang asli? Tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, buku ini ditenun dari kawat emas, dan tulisan tangan di atas dibordir dengan benang emas hitam. Selain sampulnya, buklet emas ini hanya memiliki total 13 halaman, di atas setiap halaman, gaya pedang dicat, dan di bawah ini adalah deskripsi gaya pedang. Lukisan itu sangat sederhana, dan kata-katanya hanya 2 atau 300 kata, dan tidak ada kejutan. Karena Anda tidak dapat melihatnya dengan mata Anda, maka Anda harus menggunakan cara lain untuk mengujinya. Dalam kehidupan terakhir, Chu Sing Yun bertukar cea terlalu banyak, banyak di antaranya adalah rahasia tersembunyi. Untuk mengungkap rahasia ini, banyak trik aneh diperlukan. Dan biasanya, rahasia-rahasia yang perlu disembunyikan ini sangat kuat. Dengan pengalaman ribuan tahun, Chu Sing Yun telah menguasai banyak metode. Chu Sing Yun yakin bahwa tidak peduli seberapa dalam rahasia itu disembunyikan, selama rahasia itu ada, ia akan dapat mengetahuinya. Banjir, terbakar. Serangkaian teknik digunakan, tetapi seluruh buku emas masih tetap tidak responsif. Ini salah. Bagaimana tidak ada rahasia? Dalam pengalaman harta emas Chu Sing Yun selama ribuan tahun, benar-benar ada rahasia dalam buku emas ini. Temukan saja cara yang benar. Akhirnya, setelah mencoba semua taktik kehidupan sebelumnya, Chu Sing Yun menemukan tanpa daya bahwa pengalaman masa lalunya benar-benar tidak valid dalam buku emas ini. Namun, Chu Sing Yun masih memiliki metode terakhir, yang hanya dimiliki oleh kehidupan ini. Keluarkan 365 batu roh, Chu Sing Yun menempatkan formasi hancur hitam. Kecuali jika tidak ada rahasia dalam buku emas ini, di bawah formasi hebat Black Oblivion, tidak ada rahasia. Bentuk melarikan diri. Dalam pertempuran hebat Black Oblivion, nyala api hitam naik, dan nyala api hitam itu tetap ada, buku emas otomatis tidak berangin, dan halaman-halamannya mengepak. Hah. Saat halaman berubah, Chu Sing Yun dengan tajam menemukan tempat yang salah. Tidak ada yang salah dengan halaman ini, tetapi rantai emas yang menghubungkan halaman-halaman ini jelas salah. Yang pertama adalah usia yang salah, meskipun mereka semua adalah emas murni, usia halaman emas jauh lebih tua dari usia rantai emas. Kedua, bahannya salah, halaman emas terbuat dari emas murni, dan rantai emasnya adalah emas biasa, yang sama sekali berbeda. Akhirnya, urutan antar halaman salah. Urutan halaman saat ini jelas bukan urutan asli. Dalam sekejap pikiran, nyala api hitam menyapu dan membakar rantai emas dari halaman yang dijepit langsung ke dalam air emas, yang tumpah di tanah. Dalam sekejap, 13 halaman emas jatuh dari sampulnya. Di udara, 13 halaman emas kelapa terus-menerus digabungkan dan disebarkan, sementara Chu Sing Yun dengan sabar mengamati. Halaman-halaman saling terikat untuk waktu yang lama, dan bentuk serta lipatannya akan pas dengan sempurna tanpa ada celah. Meskipun halaman emas bukan kertas, efeknya lebih jelas, terutama interpenetrasi antara logam adalah bukti terbaik. Namun, detail ini hanya diperhatikan oleh master pemurnian master, bahkan tentara biasa, bahkan jika mereka kuat tidak dapat melihat perbedaannya. Segera setelah itu, 13 halaman emas akhirnya berputar beberapa kali, dan satu persatu pas satu. Terlihat dari samping, 13 halaman ditumpuk bersama, seperti seluruh piring emas, dan tidak ada celah yang terlihat. Setelah dengan cermat mengamati situasi penetrasi logam antara halaman, setelah konfirmasi berulang, Chu Sing Yun akhirnya dapat menentukan bahwa ini adalah urutan yang paling benar dari halaman ini. Bagi orang awam, terasa bahwa urutannya tidak begitu penting. Pokoknya, ini pukulan gaya pedang ke-13 ini. Terlepas dari urutannya, bisakah gaya pedang masih berubah? Pedang biasa sebenarnya merupakan rutinitas, bisa menari dari bentuk pertama hingga bentuk terakhir, sama seperti tarian. Bayangkan jika gerakan tarian dipecah dan urutannya benar-benar terganggu, apakah itu masih tarian asli? Dari zaman rantai emas, itu pasti melebihi 3.000 tahun. Dengan kata lain, ketika Ling Feng Jian Huang mendapatkan seperangkat ilmu pedang ini, itu seperti ini. Rantai emas tidak dipasang olehnya, juga tidak diatur olehnya. Bahkan, meskipun Chu Sing Yun tidak melihatnya secara pribadi, dia sangat benar dalam tebakannya. Halaman emas ini sebenarnya adalah generasi ke-36 dari Swat Soverein, yang diperoleh dari sebuah makam kaisar kuno. Ketika menjelajahi makam kaisar Zun, terjadi perang, yang mengakibatkan kehancuran buku emas, dan halaman-halaman emas berserakan, dan itu diperoleh oleh 13 orang. Setelah pertarungan berdarah, generasi pendekar pedang ledakan ke-37 membunuh semua orang, dan merebut kembali semua halaman dan sampulnya. Tetapi perebutan di bawah perang, meskipun itu tidak merusak halaman-halaman emas, tetapi itu membuat halaman-halaman emasnya kusut, dan tidak mungkin untuk mengetahui halaman mana yang lebih dulu dan yang berikutnya. Menghormati generasi ke-36 dari pedang angin ledakan sangat kuat, sehingga juga sangat percaya diri, disimpulkan dengan ilmu pedang, sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, mengatur ulang 13 halaman emas dalam rangka dan mengikat mereka. Ada terlalu banyak kemungkinan untuk kombinasi dari 13 tipe ini. Jelas. Meskipun Jianzun generasi ke-36 sangat kuat, ia masih memiliki kombinasi yang salah. Hasil yang salah adalah bahwa set ilmu pedang ini telah menjadi ilmu pedang dasar yang tidak berpengaruh. Tetapi seseorang dengan otak kecil akan mengerti bahwa seperangkat ilmu pedang dasar membutuhkan halaman yang akan ditenun dengan emas murni, dan tulisan perlu disulam dengan sutra eboni. Sangat disayangkan bahwa Bless Sword Sovereign generasi ke-30 bahkan tidak tahu bahwa itu adalah emas murni, juga dia tidak melihat bahwa tulisan tangan disulam dengan sutra hitam. Saya hanya berpikir bahwa pemilik aslinya adalah tiran lokal dan menyukai benda kuning dan putih ini. Setelah penataan ulang, Cu Sing Yun mengembalikan urutan yang benar dari set buku ini. Dari jejak penetrasi logam, benar-benar mustahil untuk membuat kesalahan. Setelah penataan ulang, urutan seluruh rangkaian dari 13 pedang bless telah membawa perubahan yang mengejutkan. Awalnya, pengaturan bless Sword Master generasi ke-36 adalah Namun, Gaya pedang, Gaya pedang awan, Gaya pedang kimia gaya. Kecuali untuk dua bentuk terakhir, dunia jelas lebih tinggi dari itu, dan tidak ada kesalahan. Gaya sebelas pertama, generasi ke-36 pedang-pedang ledakan, bahkan satu gaya tidak benar ini memalukan. Setelah mengambil sepotong emas hitam dari ruang angkasa dan meleburnya menjadi sutra, Cu Sing Yun menjahit kembali buku emas itu. Ketika saya menguji di Heiue Liantian Arai sekarang, Cu Sing Yun telah menemukan rangkaian energi di halaman buku. Hanya saja. Karena urutan halamannya salah, rangkaian energi dari Arai besar juga tidak tersedia. Bahkan jika energinya input, tidak akan ada reaksi. Tetapi sekarang urutan halaman telah disortir, dan saya pikir itu harus merespons. Sambil memegang spektrum pedang dengan kedua tangan, ia mencoba memasukkan energi ke dalam halaman-halaman buku pada saat berikutnya. Cahaya keemasan meledak dari halaman-halaman buku. Wow lalala! Dalam suara renyah, sampul jian ku kiri dan kanan, menyebar datar di tangan Cu Sing Yun, dan 13 halaman emas diputar secara otomatis tanpa angin, satu per satu. Dengan membalik halaman emas, cahaya emas memproyeksikan cahaya sosok manusia emas di atas buku emas. Sosok dan bayangan manusia keemasan ini, memegang pedang emas menari dengan seperangkat ilmu pedang misterius. Himpunan ilmu pedang ini sangat asing, tetapi setiap gerakan, setiap gaya, sangat akrab. Sudah pasti bahwa himpunan ilmu pedang ini terdiri dari 13 gaya pedang dari 13 pedang angin. Dibongkar, setiap gaya Cu Sing Yun sangat akrab, tetapi ketika digabungkan, itu benar-benar aneh. Pergerakan cahaya keemasan dan bayangan tidak cepat, setiap gerakan dan setiap gaya sangat jelas. Tidak hanya gerakan eksternal, tetapi di dalam tubuh cahaya dan bayangan emas transparan, aliran cahaya perak mengalir dengan setiap gerakan dan setiap gaya, dalam tubuh cahaya dan bayangan emas. Jika dikatakan bahwa pedang angin 13 sebelumnya hanya kosong, maka sekarang pedang angin 13 tidak hanya berbentuk, tetapi juga metode operasi energi dalam. Jantung dan pikiran, pikiran dan nafas, nafas dan kekuatan. Ledakan 13 pedang ini tidak hanya pedang dasar gaya 13, tetapi juga 13 pukulan keterampilan pedang, serta 13 keterampilan unik. Meskipun saya tidak tahu asal spesifik dari rangkaian ilmu pedang ini, Cu Sing Yun dapat yakin bahwa ia dapat dianggap sebagai bayi saat ini. Terima kasih Kak.